Dari apa, apakah dia anak apa, apa dari keluarga apa, apa dari apa, kan enggak tahu kan? Ya kan teman-teman kan enggak tahu kan? Banyak kan enggak tahu, tahu-tahunya, itu bosnya, itu keturunan Arab atau Pakistan, kan? Ya kan teman-teman pasti pembanyakan, itu bosnya. Kalau orang Bogor mungkin enggak percaya. Orang Indonesia benar itu bukan? Saya aja yang udah kenal dia aja, kliennya dia aja suka ngasih ada yang bertanya, itu bos, lu beneran keturunan orang Jawa Barat? Ya bener, dia ngajak ada masih klien yang belum percaya itu keturunan asli dari Jawa Barat. Dia percayanya masih keturunan, luar Indonesia berarti bule. Bule kan bulenya, 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 bulenya. Nah apa, teman-teman pun boleh sharing, boleh nanya, kok bisa sukses tuh? Kayak gimana penginya dalam pribadinya, apa? Siapa tahu dari teman-teman semua bisa melebihi dari Pak Indra kan, walau apa kita enggak tahu. Ya ini mungkin top show lah gitu ya, kenapa ini di depannya ini ada Bapak Indra, Bapak Komen, ada Bapak Kali, termasuk Bapak Tepi juga ini. Nah teman-teman disini ada pertanyaan enggak? Kok itu yang di depan itu karena apa? Ya kenapa yang ada orang ini, kenapa enggak Bapak Dudi di depan gitu kan? Bisa aja. Kenapa kok bisa Bapak Komen, Bapak Komen. Kenapa enggak Niko apa, kenapa enggak Kenon apa-apa? Nah teman-teman ada enggak berpikiran kayak gitu? Nah, lebih banyak sama saya. Jadi mungkin itu mungkin se... ya ibarat kata sabutan kali ya gitu kan ya. Sebelum dari narasumbernya, Pak Indra ya silahkan. Oke, terima kasih. Ini juga sama ini, dadakan. Saya juga tahunya dadakan. Tapi bagus lah buat kita. Ini setiap tahun ya mungkin saya juga, supaya kita. Jadi teman-teman juga banyak yang mungkin ada yang bertanya gitu. Bertanya-tanya lah, saya itu dari mana ya kan? Terus juga, klien juga sama gitu kan banyak yang nanya. Kalau dibilang dari Bogor itu agak susah. Wah, mana mungkin ya kan? Terus, kok bisa? Lalu begitu. Jadi, saya asalnya dari kampung juga ya. Tepatnya di kampung Rancabungur ya. Mungkin teman-teman hampir sebagian ya sudah pernah lihat rumah saya. Bapak-Ibu saya juga masih hidup ya sebagai petani. Masih sekarang, masih sehat alhamdulillah. Pendidikan saya, dulu SD, SD-nya juga baru ya. Terus, pas mau masuk kumpurnya kurang, akhirnya ditambahin kumpurnya. Supaya masuk sekolah, biar cukup katanya. Sudah terpaksa. Memang sekolah juga saya juga tidak terlalu bagus, ya kan? Jelek tidak, bagus tidak. Yang penting, rata. Dari kelas 1 sampai 6, minimal ada merah. Minimal ada merah. Jadi ada kebanggaan. Terus, setelah lulus SD, ceritanya mau masuk SMP. Tapi masuk SMP susah juga, saya tidak ada temannya. Akhirnya masuk Sanawiyah. Sanawiyah itu. Karena keluarga saya banyak di sana, akhirnya saya masuk Sanawiyah. Sama juga, tidak jelas juga. Pas lulus, ya kepaksa juga. Nilainya juga pas-pasan. Lulus Sanawiyah mau masuk, waktu itu pernah masuk SMA YKTB, ya? Ya, jadi saya cobain tuh di SMA YKTB cuma beberapa hari. Ternyata muridnya semuanya perempuan. Lakinya cuma ada, saya ada 5 apa, 5 orang. Ya kan, KPD akhirnya. Akhirnya, saya nggak sekolah tuh setengah semester. Cahu. Dulu kan kalau istilahnya Cahu, ya? Dulu satu. Saya nggak sekolah. Karena kesana-sini udah tangguh, nggak mau nerima. Akhirnya dapat tuh STM. Nama STM Baratama. Jadi kita pas datang cuma bawa orang tua, kita mau di sekolah, udah. Sama bayaran. Itu lebih mana lagi? Yang penting bayaran. Nggak perlu mau masuk, yang mau nggak. Yang penting pas tes, ada. Itu nggak jelas lagi tuh. Jadi buku dari kelas 1-3 juga ada yang namanya bahasa Inggris. Itu nggak habis. Ya. Di lipet-tipet, dulunya kanan-kanan nggak datang. Karena sekolahnya nebeng. Ya STM, tepi nebeng di saat apa? Ibtidahiyah ya. Dulu, Ibtidahiyah ya. Jadi kalau pagi kita sekolah masuk. Kalau sore anak-anak yang pengajian itu. Terus, lulus juga sama, kepaksa. Ya, akhirnya lulus. Setelah lulus, karena saya dulu teringgalnya di rumah nenek ya. Di rumah nenek saya, dari kelas berapa ya. Saya suruh kuliah. Ya, saya simpok kuliah ke Jakarta. Saya dibawa saudara saya. Akhirnya ke Jakarta naik kereta, saya ingin banget tuh. Terus, bawa tasnya juga. Kas punya nenek saya tuh, yang zaman haji, zaman dulu tuh. Ya kan, yang putih. Naik kereta, masuk. Itu kerja di, namanya pak bos saya itu dulu Pak Rudi Hidayat tuh ya. Mungkin sekarang jadi begitu, dulu PT Visual Inti Penta Tama. Itu saya masuk datang. Kalau nggak salah hari, hari setengah pagi. Ya, karena saya nggak kita-kita-kita saya di rumah saudara saya. Tante saya bilang, kuah ya, kuah saya. Itu tante. Pas masuk, saya berbarangan tuh. Jadi, saya masuk pagi, kalau nggak salah. Ya kan, kerjanya nggak jelas juga. Dibilang teknisi buka, dibilang office boy juga bukan. Jadi, pokoknya masuk aja ya gitu. Tahu-tahu data, apa, ada datang tuh dari Kerawang. Dulu, dia pakai kopinya topi merah. Jadi, lagi. Saya duduk di depan, datang dia. Saya bikin dia karyawan lama juga. Ya kan. Dengan pedenya, ya, ya, ngobrol. Ya kan. Terserah, apa. Pastore baru nanya, ya, ya, saya juga baru mulai kerja. Kata, ya, ya kan. Ya, waktu itu, apa ya. Opis boy, ya. Ya, udah. Kurang lebih tiga tahun, saya juga kerja ke, akhirnya apa, di Omer ke Bali ya. Saya megang Bali. Ya, Bali juga lucu, gitu. Pertama kali, eh, kerjakan event itu, eh, orang bule, ya. Kita nganggur di bahasa Inggris, karena kita juga emang gak pernah belajar, ya. Itu banyak banget tuh, lucu banget. Kalau kita ceritain tuh, gak cukup tuh, ya. Akhirnya, eh, dalam perjalanan ruang tuh, saya menyerah juga di Bali. Ya, karena tidak sesuai. Akhirnya balik di Jakarta, saya megang rental di Jakarta. Pada saat Jakarta, semua pesat, saya pegang, eh, event-event rame. Di Bali tuh karena panasnya, apa karena apa yang aku bertanya? Karena di sana kurang cocok, ya. Kurang cocok tuh dalam artian, mungkin banyak, eh, yang baru, ya, yang baru itu juga dari familinya, ya kan. Akhirnya membuat suasana kerja kita juga gak enak. Ya, akhirnya saya memutuskan, balik ke Jakarta. Gitu. Lalu di Jakarta, kita kerja di, apa namanya itu, depan kawang lama. Ya, kawang lama, berapa tahun, ya, karena juga tidak sesuai, ya, uangnya. Dari tadinya pendapatannya, misalkan seribu, jadi menurun, menurun, gitu kan. Karena kebutuhan kita, eh, bertambah, terus pendapatan berkurang. Ya, akhirnya memutuskan, untuk berhenti. Nah, saat berhenti, akhirnya saya memutuskan, mau kerja tempat lain, apa usaha, gitu kan. Mau usaha, bingung, modalnya. Ya, ingat banget tuh, modalnya bingung. Boroboro, modal, ya kan. Pokoknya bingung. Akhirnya, dengan pendeknya, kita cari kontrakan aja tuh. Itu yang membantu waktu itu, Pak Iwan juga ikut-ikut, membantu tuh. Banyak ada mail juga waktu itu. Akhirnya dapat kontrakan, kita di stripik. Pada saat kita udah, mau kontrak, jadi, kita tengah waktu. Karena duitnya gak ada, buat bayar. Buat bayar kontrakan gak ada itu. Berapa, 50 juta ya? 40 juta. 77 juta, 2 tahun. Ya, Pak. Saya bayar setahun dulu. Ya, pede. Itu dulu hasilnya, ya, pinjaman, patungan. Ya. Terus, kita pinjam, sana-sini gak dapet ya. Nah, akhirnya mail menawarkan. Pada saat itu, dia habis jual, ikan. Kalau saya masih ingat tuh. 40 juta, apa 35 ya? 35 ya? 35 juta. Nah, yaudah, itu diambil. Saya bayar langsung kontrakan. Ya. Udah, saya bayar untuk kontrakan. Jadi, 2 tahun. Bayar kontrakan 2 tahun, udah dapet kontrakan, bingung. Ini kalau kita nyewain, barangnya dari mana gitu kan? Itu mungkin udah jalannya. Akhirnya, pertama kali kita beli, apa, beli unit, itu uang, pokoknya kita ada tabungan ya, beli. Ya, proyektor. Pertama kali itu ada proyektor sama screen. dari data script, ya. Itu yang lapang, masih ada barang gitu. Dulu tipenya XT16, 3500 ANSI, segerinya 150 in. Terus dapet proyeknya juga dari Haji Juli Palda, ingat banget gitu dulu. Ya, terus berjahit. Akhirnya, saya ingin tolong tuh, pinjam mobil ke bil adik saya, itu, Kijang Merah tuh. Nah, Kijang Merah itu udah sejarah juga. Pak Yomki, ya. Kalau itu Pak Yomki ya, kliennya Pak Yomki. Akhirnya saya ngajak, eh, pertama kali itu saya bingung tuh. Ya, pada saat saya punya kantor, karyawannya gak ada, saya langsung cari Pak Tarso. Nah, Pak Tarso tuh, ya kan? So, Anda lo sekarang di mana? di kampung tuh. ngapain? Gak tau tuh, udah, jangkin aja, katanya. Inget banget tuh. Terus, belum, ini dia juga bilang, itu gimana? Jadi apa enggak? Katanya. Eh, adik saya tuh mau katanya. Yaudah, saya telpon akhirnya datang. Ya, waktu itu datang. Datang. Itu saya nyari alamat tuh, dari jam 10 pagi, sampai jam 4 sore baru ketemu. Karena yang ditanya alamat juga gak tau. Pokoknya saya aja yang banyak orang. kan saya bingung. Dari kampung ke Jakarta, patokannya belakang Slipi Jaya, tapi, jalan anggreknya lingkungan, cari aja yang banyak orang yang ada rentalan komputer. kalau alamatnya di pinggir jalan, kalau alamatnya di pinggir jalan sih, mungkin saya tanya bisa ketemu ya. nah, pokoknya cari alamat tuh di pinggir jalan, ada rentan. Jadi yang pertama datang ke Pak Sandi, itu sore hari. Sore hari itu Pak Sandi. Langsung ngerjain di Manggala Wanabaki. Nah, itulah telponnya si Cepi sama si Kenon. Si Kenon di Cepi, ketemu aja sama Pak Yongki. Nah, gak taunya Pak Yongki dikiranya Keren alamat Cepi itu kliennya, eh gak taunya si Aki-Aki nih. Jadi pertama kali ini Pak Yongki nih. Ya, jadi, dulu inget banget sejarah, apa yang saya bilang tadi tuh. Jadi, belum sebelum merah itu, mobil merah sebetulnya. Ya, jadi kita udah dapet kerjaan, mobil yang gak ada. Ingat, itu saya sewa penter ya, sewa penter satu minggu. Udah gitu dapet kerjaan, bingung ya, barangnya ada, orangnya gak ada. Dengan pendeknya, jemputlah ke sini. Ya, itu saya udah, ditambah Sandi tuh. Udah gitu, kameramennya Cepi, ya, Makenner ya gitu. Yaudah. Cep, bantuin aja tuh, yang otor siapa. Dulu kan karena sering ada klien saya, Pak Yongki ya. Kalau Pak Yongki agak ribet juga, udah beres. Udah, ketemu aja Pak Yongki. Ya, tau-tau Pak Yongki-nya ini Pak Yongki. Dulu panggilnya Pak Yongki, awal pulang ke Jakarta. Bikin sesen. Ini, waktu itu 2005 ya. Kita awal, 2005, nah, 2005 itu kita, bulan November. Bulan November, kita habis kebaran. Ya, habis kebaran. Habis Pak Yongki, baru Mas Teguh. Udah gitu. pasang di sore, saya siangnya. Cuma dari siang nyari alamat, ketemu-temu sore. akhirnya baru yang itu. Mas Teguh. Saya tidur di masjid yang deket Babeh. Udah saking kuyungnya nyari alamat, dari sana depan, sampai ke Sriwijaya, katanya depan jalan raya, tak ada warnet indrah juga namanya. Itu banyak orang cari di situ. Saya nanya tuh dari ujung sana, mas, gak ada warnet indrah di depan jalan raya. Kan bingung nih. Saya tanya balik, ya itu aja alamatnya cari. Alhamdulillah saya ketemu pak yang itu, keamanan, pak ketut. Oh yang baru ya dari Tangerang ya? Oh ya, itu tutup sana. Nah, barulah saya ke sana. Saya sebenarnya belum, belum apa, belum yakin ini kontrakannya. Gede amat sih ini. Gede amat tapi kosong, gak ada apa-apa. Kontrakan apa-apa ya. Saya duduk lagi tuh, sampai mahir. Nungguin aja. Dia takutnya masuk tarbukan, saya dikira malik. Itu kontrakan bener-bener kosong, belum ada apa-apa. Jadi apa kan, gak ada orang. Saya mau siapa, mending saya duduk lah, sampai mahir. Dari kampung mana, gak baduin, sampai mahir, nungguin. Masa malah hidup gue dulu tuh. Terus dapet kerjaan gitu ya. Terus, setelah pener baru kita kurang mobil, ngambillah mobil merah. Ya, mobil merah asukinnya Pak Komeng ya. Kita bawa tuh. Udah gitu di jalan panas, terus nul mobil. Ini ada yang lucu lagi nih, antara Pak Indah sama Pak Komeng. Pak Komeng suruh manter ke Jatiwaringin, gak taunya dia orang bobor, dengernya ini telinganya, menggantikan dakwa kali ya. Caringin. Namanya bos kan di dalam mobil, tak tidur. Oh, bangun-bangun. Meng, udah sampai mana? Udah sampai ini. Nah, tapi sampe-nya sampe mana dulu nih? Nah, nyampenya caringin. Yang dimadu Pak Indah itu Jatiwaringin. Denger gak gitu Pak Komeng? Ya, bener. Itu saking, namanya kerja pertama, kerja awal dulu kan saking mungkin, saking semangatnya. ya, teman-teman. Tapu sampai dengerin. Kita diman-teman datang.